Untuk mendongkrak percayaan diri tentunya punya keahlian yang spesifik, yang global. Jadi dengan adanya keahlian yang... Saya sendiri belum tahu mungkin apakah saya akan selamanya di Sweden atau saya akan selamanya di perusahaan yang sekarang. Aku sendiri juga termotivasi. Ya mungkin akan melanjutkan lagi nanti kalau BSD-nya jadi dan postdoc seperti Bram. Apa sih Bram kira-kira yang ingin dicapai? Hey semuanya, jumpa lagi dengan aku Didi Rejabane dan selamat datang di channel Youtube aku pada kalian yang baru bergabung. Juga kepada teman-teman yang baru subscribe channel Youtube aku. Terima kasih atas support kalian dan aku berharap semoga kabar kalian baik-baik ya. Ya apapun yang sudah kita lakukan, yang sudah kita raih di tahun 2021 patut atau harus disyukuri ya. Dan saat ini kita sudah memasuki tahun 2022 di mana kita semua mempunyai keinginan untuk memwujudkan mimpi yang belum tercapai ya. Dan sekaligus kita ingin bertransformasi tentunya ke arah yang lebih baik ya daripada sebelumnya. Baik di video kali ini aku akan membahas topik yang sangat menarik yaitu tentang peluang generasi muda Indonesia menjadi tenaga ahli di luar negeri. Untuk membahas topik ini aku tidak akan sendirian. Aku akan mengundang teman aku namanya Bram. Kami sudah saling mengenal sejak tahun 2012. Saat itu aku sedang studi Master Finance di University of Flight Science di kota Basel di Swiss. Dan temanku ini sedang menyelesaikan studinya postdoc di ETH Yurich yang bekerjasama dengan perusahaan farmasi Roche di kota Basel Swiss juga. Teman aku ini pengalamannya banyak sekali ya dari akademi ya risetnya itu banyak sekali di site oleh mahasiswa-mahasiswi. Dan juga internasional networkingnya juga sangat bagus dan perlu kita contoh. Saat ini dia berkarir di perusahaan farmasi di Sweden. Nama perusahaannya adalah AstraZeneca dan dia sebagai principal scientist tentunya tidak hanya berhenti di sini. Saat ini dia sedang studi juga EMBA atau Executive Master Business Administration di Quantic School of Business. Jadi jangan kemana-mana karena aku akan membahas topik peluang pemuda atau peluang generasi muda Indonesia untuk menjadi tenagali di luar negeri. Itu seperti apa peluang-peluang yang harus generasi muda ciptakan. Dan banyak lagi pertanyaan yang perlu berjawab. Karena ini menarik sekali untuk diketahui banyak generasi muda Indonesia. Aku akan menuju ke Lausanne bertemu dengannya karena dia sedang liburan di Swiss. So guys stay tune. Don't go anywhere. Make sure you subscribe my YouTube channel. Dan nantinya kalian share video ini dengan teman-teman. Oke see you soon. Nah ini temanku teman-teman yang tadi aku ceritakan yang aku kenal sejak tahun 2012 di Basel waktuku kuliah Master in Finance dan dia postdoc di ETA Zurich. Beram, apa kabar? Kabar baik. Selamat tahun baru ya. Terima kasih sama-sama. Bagaimana liburannya di Swiss? Lumayan seru, udah hampir 2 minggu sekarang. Hah? Kau pesantai. Pesantai, enak. Teman-teman, sesuai dengan topiknya, aku tanya ke Beram. Apakah ada kesempatan waktu atau ada, ya waktu sedikit untuk aku, untuk teman-teman berbagi pengalaman dari dia dan juga dari aku nantinya. Aku tambahin beberapa. Tapi intinya itu aku akan tanya ke Beram tentang peluang generasi muda Indonesia untuk menjadi tenaga ahli di luar negeri Beram. Jadi, apa sih kira-kira tipsnya untuk menjadi seorang yang dapat bersaing di luar negeri ya tentunya. Dan seperti Beram ini kan sudah melalang buana di Eropa, Amerika, Asia. Dan itu perlu banget untuk di-share dengan teman-teman. Jadi, teman-teman bisa tahu semua, bisa belajar dari Beram khususnya hari ini karena ingin menjadi tamu sebesar di channel aku. Dan juga sedikit tambahan dari aku nantinya. Kan, generasi Indonesia itu sudah kita punya 270 penduduk total ya. Dan generasi muda adalah yang paling banyak. Jadi, untuk mendongkrak potensi-potensi generasi muda ini perlu kiat apa, Beram? Yang kamu bisa lihat peluang-peluangnya bagi mereka yang ingin maju, ingin berkarir di perusahaan luar negeri menjadi tenaga ahli. Karena pastinya untuk menjadi tenaga ahli itu kan panjang sekali prosesnya. Dan itu apa sih kira-kira step-stepnya untuk menjadi seorang ahli secara umumnya gitu, Beram? Mungkin dari pengalaman saya yang paling pertama adalah bahasa dulu ya. Jadi, kayak semacam menurut saya bahasa Inggris untuk comprehension, pemahaman itu penting sekali. Karena ini semacam titik awal mulanya untuk berkarir atau mungkin untuk studi di luar negeri. Jadi, karena dengan bahasa Inggris sebagai bahasa universal, tentunya akan membuka banyak kesempatan untuk yang lebih luas lagi. Jadi, poin pertama yang paling penting sebenarnya bahasa Inggris. Karena dengan kita bisa berbahasa Inggris dengan baik, dengan bisa membaca artikel dalam bahasa Inggris yang baik, dan menulis terutama, dan bicara, conversation. Jadi, akan lebih istilahnya membuka peluang yang lebih jauh ke depannya untuk secara global atau secara universal. Oh, menarik. Jadi, teman-teman tahu yang barusan disampaikan oleh Graham adalah kemampuan bahasa atau kemampuan mengerti, bahasa Inggris bahasa asing, yang pasti internasional ya, 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 Inggris itu. Terus, ada lagi enggak, Graham, mungkin dari percaya diri, tingkat self-confidence itu penting juga enggak menjadi salah satu faktor untuk mendongkrak generasi muda Indonesia untuk berkipah di dunia internasional, gitu. Mungkin untuk kayak poin untuk how to be confident atau bagaimana kita punya semacam selling point, mungkin itu yang poin kedua adalah cara kita untuk go global. Maksudnya go global di sini dalam arti kata kita punya skills yang tidak hanya dibutuhkan di satu negara tertentu atau mungkin hanya di Indonesia, tapi yang secara global. Jadi, mungkin ini bisa juga semacam personal skills yang menjadikan semacam... Misalkan saya punya keahlian di bidang A, dan keahlian di bidang A ini tidak hanya dibutuhkan di negara A, misalkan bisa juga di negara lain yang ada di luar Indonesia, misalkan. Jadi, istilahnya untuk mendongkrak percaya diri tentunya punya keahlian yang spesifik, yang global. Jadi, dengan adanya keahlian yang spesifik dan global ini, kita punya selling point atau semacam hal yang akan dibutuhkan di masa depan, yang orang juga akan mencari kita, dan inilah yang sebenarnya semacam cycle. Jadi, kalau kita punya poin ini, menurut saya sih otomatis kita juga punya confidence yang lebih tinggi, atau kepercayaan diri bagaimana kita dibutuhkan di suatu bidang tertentu. Oke. Wow, menarik sekali. Terus, dari kemampuan lainnya, mungkin dari akademik mungkin para Kalibran, itu penting juga enggak kira-kira faktornya? Mungkin kalau dari saya sendiri, karena saya besar dari akademik, kemudian terjun ke industri, jadi mungkin lebih personal, subjektif sebagai seorang akademik. Tapi mungkin ini sangat subjektif mungkin ya. Kalau menurut saya penting, dan untuk di akademik sendiri, Jadi, sebenarnya kerjaan saya sekarang adalah kerjaan yang saya tidak pernah kebayang kalau akan ngerjain hal ini. Karena menurut saya di akademik pun bisa dibilang sangat beragam. Jadi, mungkin poin ketiga adalah multitasking. Karena dengan adanya multitasking ini, kita fleksibel. Jadi, kita memang punya kemampuan bahasa Inggris, punya daya jual yang tinggi. Tapi, daya jual itu tidak hanya satu, tapi kalau bisa multitask. Jadi, fleksibel. Jadi, orang juga melihatnya, oh dia bisa ngerjain ini, tapi dia juga bisa ngerjain yang lain. Jadi, kan orang akan, menurut pengalaman saya, kebanyakan job hunter itu melihat kita multitask, berarti kita bisa menghandle multiple responsibility, atau mungkin kita bisa sebagai quick learner. Jadi, kita juga bisa dari hal yang satu, kita juga bisa belajar hal yang kedua dengan istilahnya kemampuan yang tinggi. Jadi, menurut saya multitasking itu penting, terutama untuk di akademik. Karena saya dulu ngerjain misalkan ngerjain hal A, tapi saya justru kerja di bidang hal kedua. Tapi mungkin keterkaitannya ada, tapi bukan berarti hal yang sama. Jadi, multitasking sih penting juga. Ada correlated task yang akan diberikan oleh perusahaan atau yang akan dikerjakan. Menarik. Thank you, Bram. Teman-teman, mungkin tadi sebelumnya saya, atau aku ya, aku biasanya bilang saya, aku, jadi sama aja ya. Tadi mungkin teman-teman sudah mendengar apa yang aku sampaikan awal, bahwa Bram ini seorang prinsipal scientist di suatu perusahaan farmasi di Sweden, yang namanya AstraZeneca. Pasti teman-teman tahu banget perusahaan farmasi ini. Dia, ya, selain jago banget di vitro sebagai lab, lab, how do you call it, research, not lab producer, lab manager. Tapi dia juga sangat bagus sekali dengan skill-nya, yaitu international networking. Jadi, teman-temannya Bram ini banyak sekali dari mana-mana. Dan itu menjadi salah satu faktor yang kesekian untuk menjadi seorang Bram sekarang, atau mungkin teman-teman juga perlu enggak untuk memperluas jaringan itu sendiri, Bram? Kalau menurut saya secara pribadi, itu sangat penting. Mungkin ini poin yang keempat sekarang. Karena menurut saya networking ini penting karena saya sendiri belum tahu mungkin apakah saya akan selamanya di Sweden atau saya akan selamanya di perusahaan yang sekarang. Nah, dengan adanya network ini, apalagi network yang secara luas, tidak hanya di satu negara atau di perusahaan yang sama. Kita tahu apa sih yang akan jadi trend ke depan mungkin di pharmaceutical industry atau di bioteknologi. Jadi, kalau misalkan memang kita punya, oh, saya tertarik nih untuk hal yang baru, mungkin saya belum pernah punya pengalaman atau mungkin saya belum pernah mengerjakan itu, dengan adanya network ini, kita biasanya akan lebih terbuka untuk mendapatkan informasi yang mungkin jauh lebih berharga dibandingkan dengan orang yang dalam lingkup yang dekat. Jadi, sangat penting juga networking. Dan saya juga kebanyakan networking itu tidak hanya dengan saintis, kadang dengan non-scientis atau bahkan di luar bidang saya sendiri. Jadi, sama sekali yang memberikan spektrum yang berbeda. Jadi, dengan adanya ini, saya merasa jauh lebih enriched lagi pengalamannya. Dan juga ilmu pengetahuannya jauh lebih punya perspektif yang lebih luas untuk melihat segi pandang yang mungkin tidak hanya sempit, tapi lebih global. Wow! Networking, guys, itu penting sekali. Tidak harus satu department atau satu keilmuan, tapi lintas ilmu itu juga penting sekali. By the way, teman-teman, tadi sempat pada saat kita makan siang, aku tanya-tanya ke Bram, dan Bram menceritakan bahwa dia saat ini sedang ambil Executive Master of Business Administration di Quantic School of Business. Sudah PhD, sudah postdoc, dan sudah berkarir di dunia farmasi, di dunia dia, tapi juga masih kurang. Berasa kurang ilmunya. Apa yang berdasar ini? Tadi aku tanya, apa yang berdasar ini kamu ingin? Bram, kok belajar lagi EMBA, segala macam itu? Apa sih Bram, kira-kira kok masih tetap ingin belajar lagi? Dan ini mungkin menjadi satu motivasi, khususnya aku sendiri juga termotivasi, ya mungkin akan melanjutkan lagi nanti, kalau PhD-nya jadi, dan postdoc seperti Bram, apa sih Bram kira-kira yang ingin dicapai gitu? Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video bagian pertama dari Operolan Santai kami, dan video bagian kedua tidak kalah menariknya, jadi tetap stay tune di channel aku. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng yang paling atas, supaya kalian mendapatkan notifikasi saat video bagian kedua aku upload. Oke? Jangan lupa juga kasih komen, dan juga feedback, pasti akan aku hargai apapun komentar kalian, juga feedback-feedback dari teman-teman, ya. Stay tune, dan ya sampai ketemu lagi di video bagian kedua. See you!